Jonathan Christie berhasil melewati babak pertama atau 32 besar Indonesia Master pada Rabu 25 Januari 2023 siang. Perjuangan Jonathan Christie sangat tidak mudah karena harus bermain 3 game selama 67 menit untuk mengalahkan tunggal putra Irlandia berdarah Vietnam Nat Nguyen. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Jonathan Christie selaku unggulan keempat dan ganda putra nomor 3 dunia tampak terlambat panas. Jonathan sangat sering melakukan kesalahan sendiri sehingga harus menyalah 21-23 pada game pertama. Jojo panggilan Jonathan Christie tampak sangat kecewa karena sempat mendapatkan game point pada kedudukan 2019. Berlanjut ke game kedua, Jojo bermain lebih agresif dan berhasil bangkit meraih kemenangan telak dengan skor 21-11. Di game penentuan, Jonathan Christie kemudian mengamuk melibas Nat Nguyen dengan skor 21-6. Hasil Indonesia Master 2023 ini menciptakan duel merah putih pada babak 16 besar sektor tunggal putra. Jonathan Christie nantinya akan berebut tiket perempat final Indonesia Master 2023 dengan pemain pelatang PBSC lainnya, Cesar Hiram Rostavito. Cesar Hiram melangkah ke 16 besar Indonesia Master terlebih dahulu setelah menumbangkan wakil India Kidam Serikan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!